Halo guys, selamat datang kembali di Official Comprison Land Ketemu lagi sama Zintas Seperti biasa nih, ini udah hampir akhir bulan Aku baru mau ngasih tau ke kalian daftar harga iPhone untuk bulan Juli 2023 Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat di like, di comment Dan juga di subscribe Official Comprison Land di Youtube, Instagram, dan juga di TikTok Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya handphone yang udah aku jelasin disini Boleh banget langsung cek aja link deskripsi yang ada di bawah Yuk langsung kita mulai aja ke videonya Official Comprison Land bersahabat orisinil dan terkini Oke guys, yang pertama nih yang terpura dan juga pastinya ter-worth it banget ya Teman-teman udah pasti tau banget ini adalah iPhone 11 Ini bener-bener sih, kalau menurut aku dia udah punya ultrawide dan harganya itu bener-bener worth it Kalau untuk kalian beli di tahun 2023 Stokannya juga kebetulan masih banyak, cuman tersedia di varian warna black dan juga warna putihnya aja Untuk iPhone 11 ini, dia memiliki ukuran layar di 6,1 inci liquid retina Dengan chipsetnya Apple A13 Bionic dan dual camera Ini ada 2 camera, dia pastinya udah pake kamera ultrawide dengan kamera utamanya di 12MP dan selfie kameranya juga di 12MP Baterainya di 3110 mAh dan harganya terjangkau banget kalau menurut aku Di harga Rp6.999.000 untuk variannya 64 Dan di harga sekitar Rp8.000.000 sampai Rp9.000.000 di varian yang 128 Kalau teman-teman mau, boleh langsung datang ke toko kita dengan cek aja link deskripsi Nanti ada bakal ada nomor WhatsAppnya Kalau misalkan teman-teman pengen melalui tiktok shop juga boleh banget di add official komple selerburuan guys Sebelum kehabisan, karena ini juga semuanya garansinya resmi ibox teman-teman Jadi langsung di caw aja, langsung di check out guys Mumpung masih banyak stoknya Oke guys selanjutnya nih, ini adalah iPhone seri Pro yaitu adalah iPhone 13 Pro di varian warna gold teman-teman Warnanya super duper cantik banget Kalau misalkan kalian pengen banget keliatan mewah dan juga luxuri kayak gini Boleh banget ke seri 13 Pro yang satu ini Ini adalah iPhone 13 Pro yang memiliki ukuran layar di 6.1 inci super retina Dengan chipsetnya di Apple A15 Bionic dan kameranya Ini pake hydrogel ya guys, ini coba aku pelarin aja Ini kameranya udah tinggal, udah boba-nya Ada kamera utama, kamera ultrawide dan juga kamera telephotonya Untuk kamera utamanya dia ada di 12MP Dari selfie kameranya di 12MP juga Maaf kalau misalkan suaranya agak berisik disini Terutama kita lagi renovasi juga teman-teman Jadi ada tukang nih, mohon dimengerti ya Nah, untuk si iPhone 13 Pro ini Dia untuk ukuran baterainya ada di 3095 mAh Dan untuk harganya ada di 17.999.000 rupiah Di varian 128 Dan di 19.999.000 rupiah Di variannya 256 Nah ya teman-teman Pokoknya kalau teman-teman suka Langsung aja gas datang ke komplek selera Oke teman-teman, ini seri terbaru Kalau yang tadi kita udah gasin 13 Pro Kenapa sih langsung loncat ke 13 Pro? Karena kebetulan memang si seri 13 Dan juga seri 12-nya itu di kita udah kosong teman-teman Jadi kita langsung loncat bahkan sekarang ke seri 14-nya Ini yang aku pegang seri 14 di varian warna blue Ini warna terbarunya juga di iPhone 14 Desainnya udah terbaru dan mengotak kayak gini ya Cakep banget Ini adalah iPhone 14 yang sering digadang-gadangkan Gak wartin untuk dibeli ya teman-teman Padahal baterainya disini udah oke sih Kalau menurut aku Untuk iPhone 14 ini dia ukurannya sama Ada di 6.1 inci aja Super Retina Untuk chipsetnya dia pake chipset yang sama Seperti di iPhone 13 sebelumnya Di Apple A15 Bionic Dan juga untuk kameranya hadir dengan dual camera boba miring kayak gini Di kamera utama sebesar 12MP Dan selfie kameranya di 12MP juga Untuk baterainya ada di 4.352 mAh Bener-bener kan keliatan banget perbedaan dari segi baterainya Untuk harganya ini lagi turun harga teman-teman Dari 15.999.000 rupiah Kini menjadi 14.249.000 rupiah di varian 128 Dan dari 18.999.000 rupiah Sekarang menjadi 17.249.000 rupiah Untuk varian 256-nya Jadi worth it banget ini potongannya sampai 1 juta lebih teman-teman Gimana kalian tertarik atau mending ke 13-nya aja guys Oke teman-teman Balik lagi nih Kita mulai langsung bahas di 14 plus-nya teman-teman Ini seri terbaru dari iPhone Dia ngeluarin seri plus seperti kayak dulu Mungkin 6 plus, 8 plus Jadi ini ukurannya dia lebih besar Baterainya juga lebih besar pastinya Jadi perbedaannya cuma dari segi tampilannya aja Untuk dari isian Dari segi chipset dan lain-lainnya sih masih sama aja Ini adalah iPhone 14 plus Kalau teman-teman mungkin laki-laki Butuh tangannya yang besar-besar Bisa ke seri plus ini Nah ini untuk warnanya Di warna rent teman-teman produk rentnya Apple Nanti di dalamnya juga bakal dapet buku petunjuknya Itu dia warnanya merah juga Untuk iPhone 14 plus ini Dia ukuran layarnya ada di 6,7 inci Kalau biasanya 6,1 ini 6,7 Udah super hatinya juga Chipsetnya sama seperti tadi udah aku bilangin Ini ada di Apple A15 Bionic Dan untuk kameranya juga dia udah boba miring Kayak yang tadi aku ambil lagi ya Nah untuk bawanya dia juga udah boba miring kayak gini Tapi warnanya warna merah Dan juga ada ultrawide-nya pastinya Dengan kamera utamanya di 12MP Dan selfie kameranya juga di 12MP teman-teman Nah untuk baterainya Baterainya ada di 4.323 mAh Dan untuk harganya masih di harga 16.249.000 rupiah Di variannya yang 128 Biar juga RAM-nya 6 loh teman-teman Oke guys ini dia iPhone Pakidaman aku mulai dari spesifikasinya Mulai dari Dylan ya alias Dynamic Island ya Dan juga warnanya Space Black Ini favorit aku sih teman-teman Doain aku semoga kebeli HP satu ini ya teman-teman Meskipun ini kakak kameramennya juga kayaknya Mau guys Tapi dia katanya namanya Realme C53 aja sih Nah untuk si iPhone 14 Pro nya satu ini Dia hadir dengan ukuran layarnya di 6,1 inci Super Retina Dan dengan chipset terbaru tercepatnya dari Apple Yaitu Apple Bionic A16 teman-teman Dan untuk kameranya ini juga udah seri Pro-Proan Pasti kameranya ada 3 Dengan kamera utamanya udah di 48MP Dan juga selfie kameranya di 12MP Untuk baterainya ada di 3200 mAh Dan harganya juga lagi turun harga dari 18.742.000 rupiah Kini menjadi 18.249.000 rupiah Di sarian 128 ya lumayan nih Potongan Rp 500.000 teman-teman Oke guys yang terakhir ini adalah iPhone 14 Pro Max Di varian warnanya Deep Farfall teman-teman Ini kalau kata teman-teman kok kok warnanya kayak gitu Iya soalnya ini pakai hidro gel teman-teman Kalau aslinya sih ini bener-bener mulus banget kok Ini bener-bener barang yang kita ini display-nya semuanya mulus-mulus banget iPhone-nya karena dijaga dengan sepenuh hati seperti Malika teman-teman Ini adalah iPhone 14 Pro Max ya teman-teman Dia hadir dengan ukuran layarnya nih 6.7 inti Super Retina Ini mirip banget sama si iPhone 14 Plus ini Jadi nanti kalau kalian beli 14 Plus Dia bakalan seukuran sama iPhone 14 Pro Max untuk layarnya Nah untuk chipsetnya pakainya yang sama kayak 14 Pro tadi di Apple A16 Bionic Dan juga untuk kameranya nih dia hadir dengan triple camera Di kamera utamanya sebesar 48MP dan selfie kameranya 12MP Untuk baterainya berkapasitas 4.323 mAh Dan harganya dari 20.749.000 rupiah Ini menjadi 20.249.000 rupiah Di varian 128 dan 23.249.000 rupiah Menjadi 22.749.000 rupiah Ini ngomongin harganya juga panjang banget ya guys Karena kalau harganya berderet banget gitu ya Untuk disaranya 256 Mari kita tunggu aja nih untuk si iPhone 15 yang bakalan muncul di tahun 2023 ini Di bulan September Siapa tau mungkin harganya bisa lebih affordable untuk kantong kita gitu ya guys Kita aminkan sama-sama Jadi ini untuk 14 Pro Max ya guys Ada yang udah punya? Belum? Oke guys jadi segitu aja untuk video daftar harga iPhone Untuk bulan Juli 2023 nya Dan sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya Coba di komen kalian pengen iPhone yang mana guys Yuk Atau jadi terpamit